Aaaaaaah Tapi gua nanya berenang Come here, come here Ya, berenang, berenang Sepertinya gua gede Halo semuanya, selamat datang di Chinat Bird Park yang berlokasi di Provinsi Chinat yang berjarak sekitar 3 jam dari kota Bangkok. Nah, di tempat ini ada sekitar 200 spesies burung langka yang ada di Thailand. Kita lihat ya seperti apa tempat penangkeran burung yang diklaim sebagai yang terbesar di Thailand. Let's check it out! Nah, saat ini saya berada di salah satu bagian taman burungnya. Jadi kalau kalian lihat di atas sini, di atas taman yang luas ini ada jaring-jaringnya. Jadi tujuan jaringnya sih biar burungnya nggak keluar ya. Jadi sekarang kalau kalian lihat tuh ada suara-suara burung, udah kedengeran kan? Nah, yuk kita lihat tuh burung-burung yang unik-unik di situ ada apa aja. Nah, yang saya suka dari tempat ini adalah, kalau biasanya kita ke kebun binatang ya, ngelihat burung, itu kan burungnya di dalam sangkar yang kecil. Tapi kalau di sini tuh, kita boleh dibilang adalah bersamaan dengan burungnya itu di dalam sangkar yang sama. Nah, jadi sangkarnya sih kecilnya tuh luar kecilnya tuh luar biasa besar. Terus juga berasa kita satu kandang bareng gitu ya dengan burung-burungnya. Nah, seperti kalian lihat di atasnya tuh ada jaring-jaringnya. Jadi di taman yang luas ini, burung-burungnya nggak bisa pergi kemana-mana. Kayaknya sih burung-burung di sini sudah lumayan agak terbiasa ya dengan kunjungan wisatawan seperti saya. Nah, kalau sekarang saya berada di salah satu tempat kandangnya. Di sini juga di Chinat Bird Park, itu ada juga kandang burung yang kecil-kecil seperti ini. Kalau tadi kan kita ke kandang burung yang besar banget, jadi berasa kita bareng-bareng di kandang, bareng sama burung-burung di sana. Tapi kalau ini seperti pada umumnya, jadi kita bisa melihat aneka macam satwa yang ada di tempat penangkaran burung di provinsi Chaiwan. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi kayaknya burung-burung di sini tuh sudah banyak yang sudah mulai terbiasa dengan turis-turis tuh. Lihat dong, salah satu burung yang cantik, Cendrawasi, buka sih, maaf kalau saya salah ya. Berkeliaran gitu ya sama pengunjung. Nah, di belakang saya ini ada iguana nih. keliatan gak iguananya betul gak sih iguananya? oh iya itu dia, iguananya agak sedikit serem berbahaya gak sih iguana itu sebenernya? seru ya ngeliatnya ya oke, di Chinat Bird Park ini ada beberapa hal yang paling saya suka yang berbeda dengan bird park yang pernah saya kunjungi pertama adalah ada satu bird park yang lokasinya itu sangat baik banget karena kandangnya itu besar banget jadi pada saat kita masuk kita itu berasa bareng-bareng berada di dalam kandang itu yang pertama yang kedua, yang saya suka adalah ada beberapa burung kayak hewan ya kayak cenderawasi terus juga kayak iguana begini ini kita bisa melihat langsung boleh dibilang agak sedikit berinteraksi bersama dan mereka sepertinya sih sudah mulai familiar dengan para turis yang ada di sini terus di sini juga ada kegiatan yang lain kalau bagi keluarga yang suka dengan ngasih makan ikan nah, di sini adalah tempat buat ngasih makan ikannya terus juga ada kayak bebek-bebekan di danau nya ini yang tenang dan harga tiketnya pun sangat terjangkau itu untuk turis ataupun juga orang dewasa harga hanya 30 baht sedangkan buat anak-anak mungkin sekitar 15 baht ya sangat terjangkau oke, saya lagi ngeliat iguana tadi disitu tadi iguananya abis berenang soalnya kecapekan kayaknya lapar iguananya berenang come here, come here ya, berenang, berenang sebenernya gue agak deg-degan sih ini bentuknya agak-agak uler ya gimana gitu terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa kasih like terus juga komen kalau ada pertanyaan dan please subscribe atau juga follow page saya di Anjas Indonesia sampai ketemu lagi di video berikutnya swadikram bye-bye sayonara terima kasih selamat menikmati